Bupati Ciamis, Haherdiat Sunaria mengungkapkan rasa syukurnya, menyusul adanya tambahan kuota haji pada musim haji 2023 di luar tiga kloter yang sudah terjadwalkan pemberangkatan dari semula, tambahan kuota susulan untuk sebanyak 68 orang jamaah haji tersebut akan diberangkatkan dalam kloter 71 AJKS. Bergabung dengan jamaah calon haji dari Banjar dan Pangandaran, kloter 71 AJKS tersebut akan dilepas keberangkatannya dari gedung dakwah IC Ciamis Rabu 21 Juni siang pukul 11 menuju Embarkasi Haji Bekasi. Calon haji Ciamis sebanyak 1.176 orang terbagi atas tiga kloter, yakni kloter 12 AJKS sebanyak 392 orang jamaah dan delapan petugas pendamping, kloter 41 AJKS sebanyak 432 jamaah plus delapan petugas pendamping, dan kloter 60 AJKS sebanyak 352 jamaah berikut delapan petugas pendamping, dari 360 jamaah calhaj kloter 60 JKS asal Ciamis yang dilepas keberangkatan menuju Embarkasi Haji Bekasi Kamis 15 Juni pagi tersebut diantaranya adalah Wabub Ciamis, Yana Deputra beserta istri, Gita Griselda. Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya berserta unsur Forkompimda berkesempatan menyalami satu persatu klon jamaah haji sebelum masuk bus rombongan masing-masing, dalam sambutannya Bupati Herdiat mengingatkan para jamaah. Calon haji untuk selalu menjaga kesehatan, dengan makan dan minum serta istirahat yang teratur mengingat cuaca di Makkah dan Madinah saat ini di atas 40 derajat Celcius, menurut Kepala Kemenang Ciamis. DRS H. Usep Saifuddin Muhtar, dari 352 orang jamaah calhaj kloter 60 JKS tersebut, ada 165 orang laki-laki dan 187 orang perempuan, semuanya berasal dari 4 KBIH yakni KBIH Al-Muawanah Raja Desa, KBIH Al-Karomah Panumbangan, KBIH Nurul Huda Panjalu, dan KBIH Al-Ihsan Kawali, jamaah termuda adalah Aripurnama, 34, dari Cikoneng dan jamaah tertua atas nama Subikin Nahroi, 93, dari Sukamantri.